Jika lomba pukul plastik adalah lomba yang biasa untuk merayakan ulang tahun Republik Indonesia di Kota Semarang, lomba ini justru menjadi spesial. Karena lomba yang diselenggarakan di Panti Rehabilitasi Sosial ini, pesertanya adalah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Menjelang perayaan 17 Agustus, Panti Rehabilitasi Sosial Amang Jiwa Kota Semarang menggelar kegiatan spesial. Berbagai macam perlombaan tersebut diikuti 30 orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Para peserta adalah warga binaan yang mulai sembuh dari gangguan kejiwaan. Acara ini sekaligus membantu memulihkan kesehatan jiwa mereka agar lebih stabil. Suka, senang sekali om. Kok senang kenapa? Karena Agustus Tusan. Tadi main apa? Tadi main pertama lomba kerupuk, lomba kelereng, lomba peta air. Rata-rata warga binaan di Amun Jiwa merupakan ODGJ yang ditinggalkan keluarga. Dengan momen Agustus Tusan seperti ini, diharapkan menjadi hiburan bagi warga binaan. Yang satu, hiburan pada mereka. Yang keluarga ketiga adalah satu kebahagiaan kita semua. Ada juga yang memang memperhatikan, ada yang juga sudah lama di sini. Karena keluarga itu tidak memperhatikan, dia lebih enjoy di tempat sini. Kita tampunglah selama di Amun Jiwa. Lomba di Panti Amun Jiwa diadakan oleh petugas dinas sosial tiap tahun jelang kemerdekaan. Selain sebagai hiburan, diharapkan kegiatan ini dapat membantu proses penyembuhan. Yusuf Anggara melaporkan untuk NET.